Dari rekaman CCTV, nampak pemilik Indekos di jalan Tanjung Keliling, Cipinang Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tengah menerima tamu seorang wanita yang membawa anaknya yang bertanya soal Indekos. Pemilik kos pun mengajak wanita tersebut ke dalam untuk menunjukkan kamar. Saat keduanya masuk ke dalam, tiba-tiba datang seorang pria dan langsung menyasar salah satu sepeda motor jenis metik milik penghuni kos. Pelaku berupaya merusak kunci kontak kendaraan dengan kunci letter T. Dalam aksinya, pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menggasak motor korban. Bahkan, korban baru menyadari kendaraannya raib satu hari setelah saat ingin pergi. Yang lakinya, oh itu dia langsung nyongkel motor? Iya, langsung cutrek gitu. Sementara korban telah melaporkan aksi pencurian motornya ke petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Diharapkan agar polisi dapat serius menangani kasus pencurian motor yang kini kerap terjadi di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Lim Liputan melaporkan.